Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, cek Bisa dengar suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tolong dimud ya, yang ini ya Mari kita berdoa sebelum kuliah kita mulai Berdoa mulai Oke, selesai Hari ini hari spesial ya Hari Kesaktian Mancasila Jadi, ini pada opacara nggak nih? Anak baru biasanya harusnya opacara ya Ini nggak opacara ini Pertama kali nggak opacara ya Dulu SMA bisa ini opacara, sekarang nggak Baik, saya akan Memulai pertemuan keempat ini Ada yang udah tahu ini temanya apa ini? Pertemuan keempat Konservasi seni dan budaya, Pak Oh ya, oke Nah, ini sudah ada yang tahu nggak ini Saya bisa di sini nih Nah, kelihatan saya di pojokan itu kiri Oke ya, jadi untuk kali ini Konservasi seni dan budaya Ini termasuk salah satu pilar Dari pilar konservasi Dimana ini menjadi satu pokok Keunggulan dari konservasi di UNES Karena kita selain mempeduli terhadap lingkungan Kita juga peduli terhadap konservasi seni dan budaya Nah, ini semangat saya tadi pagi Mengikuti opacara ya Mesti dari rumah ya Opacara yang ternyaman ya ini ya Dari rumah ya Ini data saya ya Data sosial saya Bisa di screen capture Nanti bisa di follow di apa gitu ya Nah, saya sebetulnya itu ini Sudah lama ya Sudah yang 10 tahun ya Jadi Facebooker itu sudah lama Instagramer juga sudah lama Meskipun followernya sedikit Maka ini tugas Anda untuk menjadi follower saya berikutnya Itu sih ya Oke Baik Dari catat ini ya Konservasi budaya ya Jadi budaya itu memiliki pengertian umum ya Dimana sebagai hasil karya Budaya Budidaya Rasa dan cipta manusia sebagai anggota masyarakat Maupun sebagai manusia individu Jadi budaya Budaya itu juga merupakan produk akal budi manusia Jadi kayak Contohnya Kan banyak ya Adat istiadat Kemudian Aturan-aturan dalam Kemasyarakatan Itu kan Diciptakan karena ada sesuatu Dan itu Berdasarkan pemikiran manusia Berbeda dengan agama ya Kalau agama kan ilahiyah Orang tidak usah mikir gitu Orang cuma mikir Pemahamannya saja Tapi nggak perlu menciptakan sesuatu Nah ini bedanya itu Agama dan budaya Nah lalu untuk Ya Setiap umum ya Kebudayaan dibahami secara generik ya Berkaitan dengan sesuatu yang baik dan luhur Pokoknya kalau yang budaya itu Diakini tidak Tidak Mengandung sesuatu yang buruk Jadi kalau budaya itu Diciptakan itu ya Ya secara baik gitu kan Secara baik Tidak ada yang buruk Ya karena untuk kebaikan Kuncoronengrat ya Mendingfinisikan budaya Sebagai sebuah gagasan Dan rasa Tindakan serta karya Yang dihasilkan oleh manusia Dengan bermasyarakat itu Nah Ini ada Wujudnya budaya itu Ada gagasan Pemikiran Jadi harus dipikirkan betul Tidak Tidak serta-merta Begitu Kemudian Diwujudkan dalam aktivitas Misalnya Kalau kita lihat itu Agama-agama yang Berdasarnya budaya itu ya Kita lihat Ada Hindu Ada Buddha Dan sebagainya itu ya Yang Dewa gitu ya Yang menyembah dewa Kemudian ada aktivitas Berarti disitu ada Aktivitas Penyembahan ya Ada aktivitas ibadah Dan hasil ciptaan Seperti Candi-candi Itu kan Hasil ciptaan ya Itu bisa Bisa dilihat Itu hasil dari Budaya Hasil ciptaannya Hasil budaya Itu ya Budaya Kemudian Bahwa budaya itu Dalam bentuk Gagasan ada ide Ada opini Ada norma Intinya itu Dari pemikiran Awalnya Opini Pendapat Norma Atau nilai Perkembang Kemudian sudah Kita jelaskan Tentang nilai Itu apa Sesuatu yang Yang kadang-kadang Bisa terukur Bisa tidak Itu nilai Nah disini juga Akan Budayaan itu Mengandung Filsafat Sistem Pemerintahan Demokrasi Gagasan Tenang Keadilan Dan sistem Etika hidup Ini terkait dengan Budayaan Berupa Dalam bentuk Gagasan Kemudian Dalam bentuk Aktivitas Budaya Pertanian Anda tahu Misalnya Dicontohkan Pertanian Itu ada Budaya Apa aja Anda bisa Sebutkan Pertama Itu Menebar Winih Menebar Winih Itu bibit Kemudian Disitu ada Budaya Lagi Pertama Mengolah Lahan Kemudian Berbibit Kemudian Ada Matun Kemudian Ada Seterusnya Sampai Ada Budaya Mamanen Seperti Apa Bahkan Di Masing-masing Daerah Itu Berbeda Satu Dengan Yang Lain Cara Mereka Bertani Cara Mereka Beraktifitas Ini Karena Terbentuk Budaya Ada Upacara Keagamaan Terutama Yang Tadi Yang Basiknya Menyembah Dewa Ini Juga Ritual Yang Diwujudkan Dalam Keagamaan Itu Ritual Politik Juga Seperti Itu Ada Pemilu Kemudian Ada Kampanye Ada Pencoblosan Kemudian Ada Pengumuman Pemenangnya Ini Juga Termasuk Dalam Aktifitas Budaya Termasuk Manusia Bersama Lain Termasuk Kita Juga Punya Budaya Dalam Kuliah Ini Saya Membuka Kelas Kemudian Kita Berdoa Saya Paparan Kemudian Anda Nanti Mengajukan Pertanyaan Kita Diskusi Ini Juga Budaya Budaya Banyak Sekali Ibiratnya Ada Apa Sesuatu Yang Menjadi Aturan Main Itu Budaya Bisa Juga Budaya Anda Sesama Teman Nanti Kalau Sudah Offline Anda Juga Punya Budaya Baru Yang Dulunya Teman-teman SMA Kemudian Anda Sekarang Punya Teman Baru Yang Dari Berbagai Daerah Anda Akan Menciptakan Budaya Baru Dalam Pergaulah Itu Yang Budaya Aktivitas Yang Masih Belum Di Mute Tolong Di Mute Nanti Biar Tidak Doppel Suaranya Cek Oke Kemudian Dalam Bentuk Ciptaan Ini Karena Tadi Ada Aktivitas Maka Dia Akan Menciptakan Sesuatu Untuk Mendukung Aktivitas Itu Spesies Perkakas Tadi Pertanian Tadi Karena Dia Butuh Cangkul Karena Dia Butuh Luku Karena Dia Butuh Garu Maka Ini Harus Diciptakan Untuk Mendukung Traktor Kalau Sekarang Kalau Dulu Seperti Itu Masih Tradisional Ada Cangkul Ada Garu Ada Alat Alat Yang Lain Sekarang Mungkin Traktor Kemudian Mesin Slep Mesin Slep Itu Juga Bagian Pertanian Dalam Peribadatan Tadi Di agama-agama Yang Basisnya Menyembah Dewa Maka Dia akan Ada Patung Diciptakan Di situ Sebagai Media Untuk Beribadah Dalam Hal Aktivitas Pelajaran Pengajaran Maka Diciptakan Angka Huruf Buku Kemudian Alat Cetak Dan Sebagainya Bahkan Di dunia Digital Sekarang Ada Emoji Emoticon Dan Sarana Zoom Ini Sendiri Bagian Dari Ciptaan Bagaimana Budaya Sekarang Ini Tidak Hanya Offline Tetapi Juga Online Ini Bagian Budaya Menciptakan Sesuatu Menciptakan Laptop Komputer Ini Juga Budaya Baik Nah Unsur Kebudayaan Universal Ini Menurut Kunshon Nengrat Ini Ada Beberapa Menganut Yang Terkait Dengan Kebudayaan Universal Yang Pertama Sistem Religi Kebudayaan Oh Sorry Agamaan Kemudian Ada Sistem Kemasyarakatan Kemudian Sistem Pengetahuan Bahasa Kesenian Mata Pencarian Termasuk Budaya Serta Sistem Peralatan Hidup Atau Teknologi Ada 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 Tujuh Unsur-unsur Kebudayaan Universal Kemudian Cepat Budaya Dalam Posisi Superior Budayaan Mengatur Dan Membentuk Sistem Sosial Sistem Kepribadian Dan Sistem Perlaku Masyarakat Sistem Budaya Memiliki Kemampuan Untuk Mengendalikan Sistem Dibawahnya Karena Sistem Budaya Memiliki Informasi Jadi Ini Kita Lihat Di Sistem Budaya Yang Pertama Kali Ini Dia Akan Membentuk Sistem Sosial Satu Sama Lain Misalnya Dalam Masyarakatan Atau Satu RT Atau Satu Warga Begitu Dia Akan Mempunyai Aturan Aturan Tertentu Yang Sifatnya Lokal Sosial Kemudian Karena Ini Sudah Tercipta Sistem Sosial Maka Itu Akan Masuk Ke Sistem Kepribadian Masing-masing Warga Jadi Kalau Sudah Ada Aturan Di Kemasyarakatan Itu Maka Dia Akan Tercipta Kesadaran Dari Saya Harus Punya Budaya Baru Saya Tidak Boleh Melanggar Contohnya Apa Ini Contohnya Nanti Akan Diterapkan Sistem Tidak Laku Misalnya Dalam Budaya Masyarakat Jawa Saling Menyapa Selamat Pagi Assalamualaikum Pak Bu Monggo Nuan Sewu Ini Sistem Budaya Ini Tidak Pertama Dari Pola-pola Pemikiran Bahwa Setiap Yang Muda Harus Menghargai Yang Tua Setiap Yang Tua Harus Menyayangi Yang Muda Saling Menghargai Maka Akan Tercita Sistem Tingkah Laku Seperti Itu Peran Penting Budayaan Ini Banyak Kebangkan Nilai Niluhur Budaya Bangsa Memperkaya Keberkalan Bangsa Memperteku Jati Diri Bangsa Memperteku Persatuan Kesatuan Bangsa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Memujudkan Masyarakat Madani Yang Baik Meningkatkan Sejahteraan Rakyat Menestarikan Warisan Budaya Bangsa Mengaruh Perkembangan Keberkiraan Dunia Menjadi Haluan Membangun Nasional Jadi Ini Hal-hal Yang Positif Sekali Kalau Sudah Melihat Seperti Ini Kita Ambil Yang Positif Nya Jangan Ada Persinggungan Keyakinan Misalnya Seorang Muslim Melihat Budaya Orang Hindu Yang ada Memakai Dupa Memakai Patung Untuk Saranan Beribadah Menurut Anda Seperti Itu Tapi Menurut Anggama Hindu Memang Ritualnya Seperti Itu Ini Jangan Menjadi Perbedaan Yang Memang Beda Karena Keyakinan Itu Beda Berarti Ini Sifatnya Bisa Khusus Sifatnya Bisa Khusus Nah Di Konservasi Budaya Ini Beberapa Keterkaitan Dengan Heritage Konservasi Atau Warisan Ini Bahasa Inggris Ada Toris Jadi Sampai Kemana Mana Bahkan Karena Budaya Itu Kita Lihat Di Bali Itu Pariwisatanya Kuat Jadi Di Sana Itu Bukan Karena Dibuat Buat Karena Biarlah Kupari Wisatanya Enggak Itu Karena Budaya Sana Kuat Dan Itu Ada Daya Tarik Tersendiri Sehingga Orang Cenderung Ingin Berwisata Berwisata Kesana Untuk Mempelajari Atau Menikmati Budaya Itu Jadi Bukan Karena Kita Ciptakan Wisata Dengan Budaya Enggak Tanpa Wisata Pun Apakah Mereka 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 Meninggalkan Budaya Mereka Enggak Mereka Tetap Akan Melaksanakan Budaya Itu Dengan Baik Meskipun Tidak Ada Wisatawan Yang Datang Karena Basisnya Adalah Dari Budaya Wisata Itu Imbas Dan Sebagainya Kemudian Karena Budaya Maka Akan Terciptakan Urban Planning Urban Planning Itu Perentanaan Kota Jadi Enggak Sembarangan Perentanaan Kota Itu Dia Harus Mendapatkan Input Dari Budaya Kondisi Budaya Masyarakat Kondisi Sosial Masyarakat Kondisi Ekonomi Masyarakat Dan Yang Lain Ini Penting Untuk Anda Unsah Konservasi Budaya Dapat Dilakukan Melalui Delapan Tindakan Membangun Kebanggaan Dan Identitas Jadi Harus Bangga Dulu Kalau Mengonservasi Kalau Enggak Bangga Dulu Kita Meninggalkan Itu Dan Menghilangkan Mengintegrasikan Berbagai Elemen Budaya Integrasi Itu Bukan Mencampur Tetapi Saling Menguatkan Saling menguatkan Saling Saling Mengikat Tetapi Bukan Mencampur Membangun Partisipasi Dan Keterlibatan Masyarakat Jelas Konservasi Budaya Mengarah Pada Kesejahteraan Oke Kalau Enggak Sejahtera Ngapain Ada Candi Baru Budur Itu Kan Mengkonservasi Budaya Masyarakatnya Di Sekitar Sana Sejahtera Enggak Jelas Sejahtera Karena Ada Pariwisata Ada Ritual Yang Bisa Mendatangkan Penghasilan Ekonomi Kemudian Konservasi Mendorang Terciptanya Lapangan Pekerjaan Memberi Perhatian Kepada Budaya Lokal Yang Tidak Berwujud Memperhatikan Tujuan Berkelanjutan Dan Melakukan Rekontekstualisasi Ini Nanti Diskusikan Rekontekstualisasi Kemudian Konservasi Seni Selanjutnya Sebentar Nah Menurut KKBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Kahlian Membuat Karya Yang Bermutu Artis Seni Karya Yang Disitupakan Dengan Kalian Yang Luar Bajar Seperti Tari Lukisan Ukiran Dan Sebagainya Ini Seni Kesanggupan Aka Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Bernilai Tinggi Jadi 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 Tidak 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 Orang Hanya Sekedar Membuat Sesuatu Pahatan Kalau Dia Tidak Bisa Menceritakan Filosofinya Ya Itu Belum Dinampakan Seni Orang Dibiarkan Untuk Mempersepsikan Sendiri Padahal Si Pembuat Itu Memiliki Maksud Tertentu Itulah Seni Coba Kalau Anda Lihat Gambarnya Avandi Yang Abstrak Itu Juga Ada Memuatan Filosofinya Ada Maksudnya Ada Hal-hal Yang Pesan Di Dalamnya Nah Pengertian Seni Seni Sebagai Kemahiran Skill Jelas Karena Ada Sesuatu Yang Dihasilkan Ada Ada Kepiawean Dari Seniman Seniman Patung Seniman Lukis Itu Mahir Ada Sebagai Kegiatan Manusia Bahwa Orang Itu Ternyata Ketika Dia Melakukan Aktivitas Kegiatan Itu Bisa Dinaikan Seni Orang Menyanyi Orang Bersiul Orang Tepuk Tangan Secara Berirama Itu Kegiatan Manusia Orang Melakukan Sesuatu Yang Yang Benilai Seni Karya Seni Jelas Bisa Dilihat Wujudnya Bisa Didengarkan Seperti seni Musik Bisa Dilihat Seperti seni Kriya Atau seni Lukis Ada Ada Karyanya Seni Sebagai Seni Indah Fine Art Jadi Sini Ada Fine Art Yang Indah Sebagai Penglihatan Visual Art Ini Adalah Pengertian Dari Seni Nah Jenis Kondisi seni Yang harus Dikonservasi Itu Seperti Apa Seni Itu Harus Memiliki Nilai Kreatif Excepcional Dan Luar Biasa Jadi Memang Kalau Ini Memiliki Sesuatu Nilai Yang Tinggi Memiliki Daya Kreatif Tinggi Itu Jelas Harus Dikonservasi Karena Bernilai Tinggi Atau Bernilai Mahal Seni Yang Unik Memiliki Kontribusi Terhadap Sejarah Dan Tradisi Kultural Memiliki Potensi Menghilang Karena Jumlah Praktisinya Mulai Berkurang Karena Nanti Alinya Lama-lama Berkurang Harus Dikonservasi Biar Kita Nggak Kehilangan Sejarah Atau Nggak Kehilangan Sesuatu Yang Bernilai Tinggi Termasuk Seni Itu Seni Yang Dapat Dikonservasi Itu Sumber Daya Manusia Harus Memiliki Penguasaan Seni Yang Kuat Orang Per Orang Per Orang Atau Grup Kemampuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Seni Kemampuan Untuk Mengajarkan Seni Kepada Genasi Selanjutnya Sumber Daya Manusianya Itu Dikonservasi Tidak Hanya Barangnya Jadi Kalau Orang Sudah Memiliki Siwa Seni Yang Tinggi Harus Dikonservasi Harus Dimuliakan Harus Diberikan Fasilitas Harus Didukung Upayanya Itu Kemudian Ini ada Ada Konservasi Jenis karya Yang di Kunes Ini Ada Seni Tari Tradisional Yang Di FVS Tau Banget Ini Pertunjukan Tradisional Seni Musik Tradisional Dan Seni Kria Tradisional Ini Anak EPS Jagonya Ini Kalau Anda Main Kesana Nanti Kalau Ada Event Kalau Tidak Pandemi Biasanya Ada Yang Namanya Pertunjukan Tradisional Ada Ketopra Ya Bahkan Ada Ini Apa Namanya Unes Mantu Itu Ada Jadi Dia Pengen Menunjukkan Budaya Ritual Ketika Terjadi Pernikahan Seperti Apa Itu Bisa Dari Berbagai Macam Daerah Tidak Hanya Jawa Saja Nanti Menarik Dan Yang Lainya Termasuk Kalau Kria Itu Pameran Kukisan Bisa Dilihat Di Fakultas Sana Fakultas Bahasa Dan Seni Nah Ini Terakhir Mekanisme Konservasi Seni Seni Tradisional Pesisiran Baik Pesisiran Maupun Selatan Ini Yang Menjadi Kategori Di Konservasi Seni Seni Tradisional Pesisiran Misalnya Yang Di Demak Di Semarang Banyum Macam Adatnya Ini Bisa Seni Misalnya Ketopraan Kemudian Seni Dramanya Juga Seni Musik Seni Seni Tradisional Berbasis Daerah Lingkar Kampus Ini Juga Menjadi Keunikan Tersendiri Seni Kria Batik Pesisiran Mungkin Batik Pekalungan Akan Berbeda Dengan Batik Solo Ada Beda Batik Lagi Ini Banyak Sekali Batik Batik Magamendum Batik Cerebonan Nanti Sampai Ke Batik Mana Lagi Banyak Sekali Batik Kudus Pun Ada Batik Pati Ada Pakaran Seni Tradisional Masyarakat Tionghoa Di Jawa Ini Juga Menambah Keanekaragaman Kekayaan Seni Yang Ada Di Kita Perindikan Dan Pelatihan Seni Untuk Anak Usia Dini Dan Remaja Ini Penting Karena Untuk Melestarikan Konservasi Seni Itu Memang Harus Dimulai Dari Masa Kecil Maka Kita Akan Kehilangan Generasi Apa Namanya Nanti Hadirnya Generasi K-pop Nanti Hadirnya Generasi Generasi Justin Baber Top 40 Nanti Hilang Generasi Didik Kempot Jadi Lama-lama Hilang Pendidikan Dan Pelatihan Seni Untuk Guru Seni Dan Guru Umum Ini Harus Didukung Penuh Karena Mereka Menjadi Aset Atau Sumber Daya Yang Bisa Memberikan Pengajaran Latihan Bahkan Ini Yang Istilahnya Menguri Demikian Jadi Ini Terkait Dengan Seni Dan Budaya Yang Bisa Kita Diskusikan Baik Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Jadi Oke Kita Diskusikan Saja Coba Yes Saya Bisa Melihat Wajah Semuanya Sekarang Oke Baik Jadi Itu Kira-kira Yang Bisa Kita Sampaikan Jadi Apakah Masih Ada Di Sekitar Anda Hal-hal Yang Terkait Dengan Seni Dan Budaya Kira-kira Siapanya Yang Mau Berpendapat Anda Enggak Izin Bertanya Pak Ya Irfan Dari Mana Dari PKO PKO Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelatihan Olahraga Oke Ya Gimana Budaya Itu Sendiri Bisa Dijadikan Industri Pariwisata Tidak Ya Sebetulnya Maksudnya Gimana Itu Akarnya Dari Mana Dulu Dari Faktor Budaya Ada Budaya Misal Budaya Yang Unik Gitu Pak Di Desa Ada Budaya Iya Oke Makanya Saya Tadi Cerita Kalau Memang Pariwisata Sebetulnya Lingkupnya Sangat Luas Apapun Bisa Dari Wisata Misalnya Ada Apa Apalagi Sekarang Media Kita Malah Tergantung Wisata Kadang Efek Yang Karena Sudut Pandang Tertentu Dia Jadi Menarik Wisata Seperti Itu Dan Ketika Sudut Pandang Itu Akan Membentuk Satu Kelompok Kelompok Yang Peminat Jadi Wisata Di Instagram Menarik Cuma Berduaan Di Padang Seperti Savana Sebetulnya Rumah Penduduk Belakang Rumah Aja Karena Angle Fotonya Menarik Jadi Wisata Jadi Viral Budaya Itu Bisa Dijadikan Seperti Itu Selama Lingkup Budayanya Itu Terbuka Kalau Lingkup Budaya Itu Tertutup Misalnya Ada Waktu Waktu Yang Dikutuskan Tertentu Yang Memang Tidak Boleh Ada Semacam Peliputan Atau Orang Orang Lain Kalau Bukan Keyakinannya Itu Apa Namanya Sama Itu Juga Tertutup Tidak Bisa Nah Ingat Sekarang Sudah Ada Wisata Religi Mas Itu Juga Pengembangan Wisata Sekarang Banyak Wisata Ada Wisata Research Ada Wisata Religi Jadi Itu Menjadi Sesuatu Yang Sah Sah Tetapi Kalau Budayanya Sudah Terbentuk Kemudian Side Efeknya Efek Samping Wisata Dia Akan Langgang Budaya Itu Tetapi Kalau Misalnya Di suatu Desa Tidak Ada Apa Misalnya Katakanlah Suatu Perumahan Di situ Orang-orang Perumahan Dengan Budaya Egoisme Yang Tinggi Kemudian Tiba-tiba Dalam Suatu Pertemuan Di Forum Kita Bikin Wisata Wisata Apa Wisata Kampung Kemudian Mengada Ada Misalnya Apa Misalnya Kita Beli Lesung Kita Bangun Joglu Kita Bangun Apa Dan Itu Bukan 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 Dari Dasar Mereka Hidup Ya Mungkin Orang Lain Hanya Hanya Lihat Di Permukaan Aja Bahwa Disana Ada Lesung Disana Ada 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 Apa Namanya Badik Dan sebagainya Tetapi Kalau Tidak Didasari Yang Kuat Karena Budaya Setempat Ya Maka Ya Mungkin Tidak Akan Bertahan Lama Orang Akan Bosen Seperti Katakanlah Orang Beribadah Orang Islam Itu bagi Orang Yang Non Moslim Itu Akan Capek Kalau Harus Berpura Sholat Harus Berhasolat Sehari Lima Kali Bahkan Lebih Ada Pengajian Harus Hadir Ada Ini Ini Dan sebagainya Dia harus Hadir Itu Capek Tapi Karena Sudah Budaya Itu Dikomersilkan Maupun Atau Tidak Ya Sama Aja Seperti Di Bali Orang Apakah Karena Mentang-mentang Wisata Terus Mereka Akan Membuat Janur Di Tepi Jalan Karena Banyak Wisatawan Kan Enggak Coba Anda Cek Sekarang Anda Lari Ke Bali Masa Pandemi Luar Biasa Sepinya Masih Ada Janur Yang Dipasang Di Sana Masih Ada Ritual Apa Patung Dibongkari Semua Itu Yang Ditepi Jalan Wah Sepi Nih Nggak Ada Yang Datang Nih Patung Disini Nggak Ada Yang Lihat Juga Bongkar 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 Kan Nggak Karena Mereka Bedanya Sudah Kuah It's Impact Wisata Itu Impact Wisata Itu Impact Jadi Karena Sesuatu Hal Ya Boleh Boleh Aja Wisata Religi Misalnya Misalnya Di Semarang Ada Fatimah Zahra Dimana Biasa Tepatnya Orang Untuk Latihan Manasik Haji Kalau Yang Datang Kesana Itu Hanya Yang Manasik Saja Kan Bisa Dihitung Berapa Kali Padahal Investasinya Besar Membuat Kaabah Apa Namanya Kaabah Kaabahan Untuk Replika Itu Kan Juga Mahal Membuat Area Juga Mahal Ini Kalau Hanya Untuk Manasik Haji Dalam Tanda Petik Bukannya Ini Petit Lenggara Haji Umroh Itu Bisnis Juga Wisata Juga Semua Terkena Impasnya Tiketing Kemudian Pengelolaannya Traveling Semua Semua Dapet Itu Efek Budaya Karena Apa Karena Orang Orang Kini Orang Memang Seni Memiliki Daya Tarik Tersendiri Lagu Lagu Itu Apa Hanya Mendengarkan Saja Ketika Kita Tutup Teringat Kita Tidak Ketika Ketika Anda Dapat Tiket Gratis Misalnya Harus Terbang Kemana Ada Konser Ya Sama Aja Ketika Ada Orang Mungkin Orang Tua Anda Dapat Tiket Gratis Untuk Menyaksikan Program Dan Wayang Kulit Wayang Kulit Spektakuler Ataupun Apa Namanya Itu Wayang Orang Misalnya Ataupun Ketoprak Misalnya Itu Kalau Sudah Sudah Menjadi Sesuatu Targeting Wisata Dia Akan Berkembang Siapa Coba Pemain Ketoprak Kalau Tidak Dibayar Gimana Coba Jadi Wisata Juga Sama Sama Karena Kita Realistis Realistis Terhadap Kebutuhan Kehidupan Juga Orang Bali Meskipun Mereka Budayanya Seperti Itu Mereka Bersyukur Ada Wisata Berarti Selain Mereka Tetap Bisa Memertahankan Budayanya Mereka Juga Bisa Hidup Karena Realistis Hidup Ada Pendapatan Roda Perekonomian Juga Bisa Berjalan Tetap Sekarang Sedih Meskipun Mereka Memertahankan Budaya Tetap Orang Bali Sedih Karena Sepi Tidak Ada Pendapatan Juga Saya Pikir Itu Mas Irvan Ada Korelasi Tapi Tidak Menjadi Wisata Itu Bukan Entry Point Wisata Itu Adalah Impact Dampak Bisa Bisa Dijarkan Wisata Itu Terkait Dengan Budaya Terima kasih Yang lain Bisa Menyampaikan Contohnya Masih Di tempat Saya Misalnya Masih Ada Ketopra Masih Ada Wayang Ada Yang Seperti Itu Ada Budaya Ada Yang Dari Bali Ini Teman Teman Ini Ada Yang Dari Bali Tidak 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 Berarti Budaya Yang Kuat Tidak Mungkin Anak Balik Sekolah Di Semarang Mereka Punya Budaya Budaya Sendiri Anak Bali Harus Di Di Biasanya Di Mana Sana Itu Berarti Banyak Yang Tidak Kuliah Saya Dulu Kuliah Di Udayana Di Bali Tidak Kok Bisa Ketika Saya Mau Kuliah Surat Ke Orang Tua Saya Orang Tua Ya Saya Mau Kuliah Udayana Disini Aja Sama Ayah Jangan Kemana Mana Bantuin Ayah Kerja Udayana Itu Istilahnya Udayana Gak Usah Kepana Mana Menenangkan Anaknya Udayana Sabar Ada Ya Kalau Maria Dari Bia Dari Dari Jakarta Oh Dari Jakarta Kalau Jakarta Apa Yang Masih Berkembang Di Sana Terutama Di Lingkungan Mu Masih Ada Lenong Enggak Ondel Ondel Masih Masih Ada Ya Itu Karena Jakarta Menjadi Pusat Ibu Kota Semua Mengenal Ondel Ondel Ada Yang Belum Pernah Mengenal Ondel Ondel Busyed Kalau Enggak Lu Gue Kenal Seluruh Indonesia Raya Jadi Itu Menjadi Satu Pusat Budaya Bahkan Menjadi Trademark Masih Masih Punya Trademark Ondel Jakarta Jangan Sampai Ondel Ondel Di Bandung Jadi Aneh Ondel Semarang Jadi Aneh Jadi Memang Trademark Disitu Jadi Budaya Menjadi Penciri Nama Teguh Priyanto Enggak Mungkin Kelahiran Medan Aneh Mesti Orang Jowo Kalau Christopher Orang Mana Christopher Teo Ini Ini Yang Menipu Kamu Lahir Dimana Di Katalunya Di Katalunya Apa Di Spanyol Dimana Ini Di Suka Bumi Pak Jawa Barat Nggak Mungkin Didin Madidin Misalnya Dudin Madudun Itu Sunda Biasanya Kayak Gitu Jadi Sekarang Ada Generalisasi Karena Paradigmanya Berubah Karena Pengalaman Karena Pergaulan Maka Dari nama Juga Bisa Kita Lihat Kenapa Sampai Orang Tua Menamakan Dia Yaitu Christopher Barangkali Andalanya Memang Oh Ini Keren Karena Ada Sejarah Tersendiri Coba Sekali Ditanyakan Christopher Columbus Barangkali Atau Christopher Siapa Lagi Mesti Ada Andalanya Oke Oke Ini Sebentar Lagi Kita Out Ada Pertanyaan Lagi Enggak Ini Kita Akhir Sesi Satu Dulu Kalau Enggak Kita Akhir Sesi Masih Ada Nyambung Lagi Nanti Saya Upload Saya Upload Hasilnya Ini Terima Kasih Atas Perhatian Sekian Assalamualaikum Thank you Ya